Intro Mungkin resi batara kucung putih Bisa memberitahu Aku akan segera menemuinya Ada apa nanda Prabu? Mohon ampun, resi Ada sesuatu yang mengganja dalam hati kamu Soal pertarungan yang baru saja kau lakukan Resi Mohon kiranya resi memberitahu apa yang sudah terjadi Berhati-hatilah Dengan bocah bertubuh api itu nanda Prabu Sebab dia sudah mencuri sebagian dari tubuhmu Mencuri sebagian dari tubuh hamba? Ya Setiap kali kau memukul dia Akan berakibat terhadap keturunan darah dagingmu nanda Prabu Berarti akan sangat sulit Untuk melawannya Benar nanda Prabu Tetapi ada cara lain Yaitu pecah raga Dengan wujud yang berbeda Hamba harus memecah raga hamba Dengan raga hamba yang berbeda Benar nanda Prabu Wujudmu yang berbeda Melakukan pengembaraan Sedangkan wujudmu yang asli Tetap berada di istana Pertimbangkanlah ini dengan matang Banda Prabu Terima kasih 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 Terima kasih. Tapi Nyairatu... Jangan khawatir. Dia tidak akan mudah mengalahkanmu, Wira Geni. Kali ini, bukan hanya satu orang anak keturunannya... ...yang merasakan akibat pukulannya sendiri... ...tetapi seluruh keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siprokok Kupala Kucang! Tawan-tawan darimana ini? Ini pasti kamu pelakunya kembang. Kau betul sekalinya Itu adalah salah satu cara terbaru Untuk membangunkan orang dari pingsan Sekaligus Untuk mengobati luka dalam Jangan mengecekku kembali Nyai Katanya kau ingin ikut bertarung di Bukit Pangrao Tapi lihat kenyataannya Baru saja kau bertarung dengan ajar seketi dan sekarwang Kau sudah kalah Tajam sekali menunggu Kita lihat saja nanti Bahkan seorang Dewi Kembangku tidak akan mampu melawatku Kita lihat nanti Kita buktikan Apa kau bisa membuktikan semua ucapanmu itu Terima kasih telah menonton! Anakku Subanglarang Apakah kamu sudah bisa mengenali ayah? Sabar ya nak Kamu harus tetap tenang Ikuti semua petunjuk ayah Insya Allah Dengan kuasanya Penderitaanmu akan segera berakhir Ya? Nanda Prabu Kenapa masih saja berdiam diri? Maafkan hamba Hamba masih ragu Jangan ragu Nanda Prabu Lakukanlah sekarang juga Musuh-musuhmu terus bergerak Dengan pecah ragu Dengan pecah ragu Nanda Prabu akan lebih mudah menghentikan sepak terjang bocah api Di samping keadaannya setanah bisa tetap Anda berharap kendalikan Ya Benar juga Apa yang dikatakan Resi Baiklah Hamba akan melaksanakan Nasehat Resi Jangan lupa like, share dan subscribe